Intro Film yang diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang seekor anjing jalanan bernama Stubby yang terlibat dalam perang dunia pertama selama 18 bulan masa pengabdian Sejarah mencatat bahwa Stubby telah berpartisipasi dalam 17 pertempuran 4 aksi militer dan satu-satunya anjing yang dinominasikan sebagai sersan Pada tahun 1917 di sebuah kota Amerika Serikat Anjing Stubby nampak kelaparan mencari makanan di dalam tumpukan sampah Pemilik rumah datang mengusir dan melempari Stubby dengan tulang Stubby menggigit tulang itu lalu berlari menyusuri jalan raya Hingga ia terhenti di tengah kerumunan orang Yang sedang menyaksikan para prajurit Sukarela berjalan menuju kem pelatihan militer Ketika Stubby melirik makanan orang di sampingnya Prajurit Robert lalu melemparkan sekeping makanan kepada Stubby Setelah memakannya Stubby lalu mengikuti para prajurit itu Namun Stubby tidak diizinkan masuk ke dalam Stubby kemudian masuk melalui celah pagar Ia mencium bau makanan dan langsung pergi ke dapur Tetapi si juru masak malah mengusirnya Saat melarikan diri Stubby bertabrakan dengan Robert dan mulai mencari makanan darinya Robert mengatakan kalau dia sudah tidak memiliki makanan dan menyuruh anjing itu untuk pergi Sersan pelatih mereka yang sedang memperhatikan Stubby Memerintahkan Robert untuk memberikan anjing itu makanan setelah menyelesaikan pelatihan Setelah pelatihan, Robert membawanya pergi mengambil makanan Si Koki sebetulnya tidak mau memberikan jatah makanan untuk Stubby Tetapi perintah Sersan harus ia patuhi Saat sedang makan, teman baik Robert yaitu Olsen dan Scroder Mengatakan kepadanya bahwa Sersan pelatih sangat peduli terhadap anjing Sementara kolonel tidak menyukai anjing Menjelang tidur malam, Stubby menaiki tempat tidur Robert Tetapi Robert menyuruh Stubby agar dia tidur di lantai Keesokan paginya, para prajurit kembali berlatih bersama Dimana Stubby juga ikut berpartisipasi dalam latihan itu Berbagai jenis latihan yang harus mereka kuasai Berlatih menembak, berlari, melompat, merayap, dan latihan keseimbangan Sersan pelatih begitu terkesan dengan anjing Stubby Yang sama sekali tidak takut dengan suara tembakan Dia menyadari bahwa anjing itu berbeda dengan anjing lain Robert dengan kedua temannya sepakat untuk menamai anjing jalanan ini Untuk pertama kalinya, yaitu Stubby Robert juga memberi sedikit arahan agar Stubby patuh terhadap perintah Selanjutnya, kem pelatihan militer dikunjungi oleh seorang kolonel yang tidak menyukai anjing Akan tetapi, dia sangat terkesan saat anjing Stubby mengikuti gerakan Robert yang memberi hormat kepadanya Dan mengizinkan Stubby untuk tetap tinggal di kem bersama dengan prajurit lainnya Setelah beberapa bulan berlatih, para prajurit dari divisi Yangke akan dikirim ke Perancis Untuk membantu pasukan Perancis dan Inggris yang sedang berperang melawan Jerman Akan tetapi, kolonel mengatakan bahwa Stubby tidak diperbolehkan ikut ke medan tempur Dan hanya tinggal di kem untuk membantu pelatihan angkatan berikutnya Hal itu membuat Robert merasa sedih Ia memberitahu Stubby bahwa dia akan segera kembali seusai perang nanti Robert lalu mengalungkan Stubby sebuah teg dan meminta kepada juru masak agar merawat Stubby dengan baik Beberapa menit Robert meninggalkan Stubby Stubby menggigit talinya hingga terlepas dan berlari mencari jejak para prajurit Dia mengejar kereta api yang baru saja berjalan dan berhasil mencapainya Setibanya di pelabuhan, Stubby melihat Robert menaiki kapal Dia lalu bersembunyi di antara barang-barang yang diangkut ke dalam kapal Setelah melihat keadaan sekeliling, Stubby mulai mencari jejak Robert Hingga akhirnya ia tiba di tempat tidur Robert Robert terkejut sekaligus merasa senang melihat Stubby yang muncul tiba-tiba Kedua temannya mengingatkan Robert bahwa jika ada yang melihat Stubby disini Robert akan dihadapkan dengan masalah besar Mereka kemudian mencari tempat untuk menyembunyikan Stubby Dan tanpa sengaja menabrak general unit mereka Spontan general ini marah kepada mereka terlebih saat melihat ada seekor anjing Stubby pun langsung memberikan hormat kepada general dan memberikan tongkatnya yang terjatuh Hal itu membuat general tertarik akan kecerdasan Stubby Dia lalu memerintahkan kolonel untuk menyatakan Stubby sebagai maskot resmi Divisi Yangke Scroeder lalu mengukir nama Stubby di kalung tagnya Hingga akhirnya mereka tiba di mendan perang Mereka ditugaskan untuk bertahan di garis depan Divisi Yangke merasa prihatin melihat kondisi pasukan Inggris dan Perancis selama berada di parit Tepat setelah matahari terbit mereka dikejutkan oleh serangan udara pasukan Jerman Menewaskan beberapa orang pasukan Inggris dan Perancis Tanpa disuruh Stubby mencari setiap prajurit yang tertimbun tanah Aksi Stubby yang terbilang cerdas ini membuat prajurit kagum dan semakin banyak orang yang menyukainya Selanjutnya Robert berkenalan dengan Justin Seorang tentara Perancis yang sebenarnya adalah rekan dari Divisi Yangke Justin kemudian mengajak mereka pergi ke kamp Di perjalanan mereka melihat desa yang hancur akibat peperangan Setibanya di kamp militer, Justin meminta agar mereka beristirahat Di hari berikutnya, Justin mengajak Robert untuk memata-matai pergerakan tentara Jerman Keduanya melihat bahwa tentara Jerman sebentar lagi akan menembakkan gas beracun Bergegas mereka kembali Di sini, Stubby melihat seorang tentara Jerman bersiap untuk menembak Robert Di saat yang tepat, Stubby pun langsung mendorong Robert Situasi yang tidak memungkinkan, Robert kemudian menunjukkan topeng dan memberitahu Stubby Agar memperingatkan para prajurit lainnya Stubby lalu berlari sekencang-kencangnya Sementara itu, pasukan Jerman telah bersiap untuk meluncurkan tembakan gas beracun Stubby yang baru saja tiba di kamp, menggigit topeng dan melemparkannya Semua prajurit segera mengenakan topeng setelah mereka memahami bahasa tubuh Stubby Stubby juga berlari ke pemukiman warga Memberi syarat terkait adanya tembakan gas beracun Bersamaan dengan itu, Robert dan Justin datang merangkul Stubby Membawanya masuk ke dalam rumah Justin menutup wajah Stubby dengan kain lembab Untuk melindunginya dari gas-gas beracun Beberapa saat kemudian, gas beracun itu menghilang dan udara cerah kembali Penduduk desa dalam keadaan sehat dan normal Begitu banyak kehidupan yang diselamatkan karena kecerdasan Stubby Mereka mengucapkan terima kasih kepada Stubby dan mengatakan bahwa Stubby adalah pahlawan Setelah itu, mereka kembali ke kamp, dimana pertempuran telah terjadi Sersan memberitahu bahwa ada banyak sekali prajurit yang terjebak di tengah baku tembak Stubby dengan aksi heroiknya berlari ke tengah medan tempur untuk menyelamatkan prajurit yang terluka Khawatir akan keselamatan Stubby, Robert dan Justin menyusul berusaha melindungi Stubby Sementara itu, Sersan memerintahkan peluncuran tembakan asap untuk melindungi mereka Dengan cara ini, mereka berhasil menyelamatkan para prajurit yang terluka Dan dibawa kembali ke kamp Selanjutnya, pasukan divisi yang K akan dipindahkan ke lokasi baru Sesaat sebelum keberangkatan mereka, seorang gadis desa datang ke kamp Membawakan Stubby jaket yang dibuat khusus untuknya Rupanya, Justin juga telah membuatkan masker gas untuk Stubby yang ia jahit sendiri Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berangkat menuju lokasi baru Rupanya, kolonel telah menunggu di sana Kolonel memberitahu bahwa mereka akan ditempatkan di garis depan Untuk mematahkan kemajuan pasukan Jerman yang ingin menguasai kota Paris Ketika mereka berada di parit Stubby bereaksi memberikan isarat agar mereka memakai helm Sesaat kemudian, pasukan Jerman mulai melancarkan serangannya Tiga orang tentara Jerman menyelinap ke dalam parit Dengan kecerdikannya, Stubby memancing ketiga tentara Jerman itu untuk mengejarnya Dan menyerahkan kepada timnya Di kondisi berbeda saat Stubby hendak menyelamatkan Olsen dari ledakan granat Granat itu meledak melukai Stubby Robert nampak kepanikan berlari membawa Stubby ke kem Di sana, seorang dokter mengirim Stubby ke rumah sakit bersama Scroeder yang juga terluka Pertempuran terus berlangsung Robert merasa sulit berkonsentrasi selama di medan perang Ia terus kepikiran dengan keadaan Stubby Justin berusaha meyakinkan Robert bahwa Stubby akan baik-baik saja Setelah itu, Sersan datang memerintahkan Justin untuk kembali bergabung dengan tentara Perancis Robert merasa sedih karena harus terpisah dengan beberapa orang temannya Ia lalu menuliskan surat untuk kakak perempuannya Di surat itu, Robert memberitahu bahwa dia tidak mendengar kabar Stubby selama berminggu-minggu Dan sangat merindukan Stubby Sementara itu, wabah flu mematikan telah melanda dunia Robert juga terjangkit dan sedang sakit parah Dokter mengklaim bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangatlah rendah Beralih ke rumah sakit tempat Stubby dirawat Terlihat Stubby berjalan dengan kondisi kaki yang belum sepenuhnya sembuh Setelah menjenguk keadaan Scroder, Stubby berangkat sendiri ke medan perang untuk mencari Robert Dimana ia mengalami kesulitan berjalan saat menempuh perjalanan jauh Stubby berkali-kali terjatuh namun ia terus bergerak maju Sementara itu, petugas medis dan Olsen sangat mengkhawatirkan keadaan Robert yang semakin melemah Dan saat itu pula, Stubby datang menghampiri Robert Robert kembali bersemangat menjalani perawatan Hingga akhirnya, kesehatan Robert pulih kembali Selanjutnya, para prajurit diliburkan Robert, Stubby, Olsen, dan Scroder berkunjung ke kota Paris Orang-orang yang mengenal Stubby merasa senang dengan kehadirannya Pada bulan September 1918, perang dikabarkan akan segera berakhir Stubby kembali menunjukkan aksi cerdasnya dalam upaya membantu prajurit Angkatan Darat Dimana ia berhasil menangkap seorang mata-mata dari tentara Jerman Aksi Stubby tersebut membuat General bangga dengan pencapaiannya General kemudian mengangkat Stubby sebagai sersan Sementara Robert diangkat sebagai kopral Dan sekarang, pangkat Stubby lebih tinggi daripada Robert Rupanya, Justin juga ada di sana Ikut mengapresiasi pencapaian mereka berdua Semua surat kabar meliput berita Stubby Dan dengan cara ini, Stubby dikenal sebagai pahlawan nasional Adegan berikutnya, Stubby memimpin batalion tank Kali ini, pasukan Amerika dan Perancis menyerang pasukan Jerman dengan kekuatan yang jauh lebih besar Serangan itu memaksa mundur pasukan Jerman Mereka sangat terkejut saat melihat langsung bahwa Jerman telah membangun banker yang sangat kuat Tiba-tiba, seorang prajurit datang memberitahu bahwa perang akan segera berakhir Setelah Jerman menandatangani genjatan senjata yang akan diadakan selama 2 jam Tepat pukul 9 pagi, pasukan dari Divisi Yangke telah bersiap di posisi masing-masing Mereka berlari menyerang garis pertahanan Jerman dan berusaha mendesak Jerman agar mundur lebih jauh ke belakang Tepat di pukul 11, pertempuran sengit pun terhenti Saat suara sirene dibunyikan sebagai akhir dari genjatan senjata Semua prajurit mulai mencari rekan mereka yang terluka Pada satu titik, Stubby menemukan topi Olsen Hal itu membuat Stubby, Robert, Scroeder, dan Justin merasa sangat terpukul atas kepergian Olsen Dan memberikan penghormatan terakhir untuknya Seusai peperangan, Robert berpamitan kepada Justin untuk kembali ke negara asal Saat Divisi Yangke tiba di pelabuhan, mereka disambut dengan meriah Stubby sendiri diperlakukan dengan hormat sebagai seorang sersan Dan semua orang bersorak mengatakan bahwa Stubby adalah pahlawan yang tak kenal takut Di sini, seorang fotografer kemudian memotret dan mengabadikan foto Stubby Sebagai kenangan dari anjing hebat bergelar sersan So, itulah awal dari film inspiratif ini muncul Dan sekaligus merupakan sin terakhir dari film Sergeant Stubby, An American Hero A hero! You're a hero!